Tumor itu bisa kambuh kembali, maka itu kita tergantung daripada seberapa jauh tumor itu bisa diangkat. Seberapa jenis tumor yang kita operasi. Kalau tumor ganas misalnya, ya dia bisa timbul kembali, walaupun dengan radioterapi dan sebagainya. Jadi saya anjurkan bila tumor itu akan dioperasi, kita harus sebanyak-banyaknya atau bila mungkin dilakukan total ekstipasi daripada tumor itu sendiri. Ketika pasien sudah ditangani dengan operasi di otaknya, apakah tumor itu bisa kambuh kembali dok? Terima kasih telah menonton! Selamat Mika, apa kabar? Kembali lagi di Bincang Sehat Mika. Bersama saya, Danargu Milang, sudah hadir dokter-dokter Sugiharto Wirajaya, spesialis bedah syaraf yang sering disapa, dokter Jimmy. Dokter Jimmy, apa kabar dok? Baik, baik. Luar biasa. Sehat selalu ya dokter? Sehat selalu, terima kasih. Itu dia. Dokter, kita bersama dengan sahabat Mika akan membahas mengenai tumor otak. Dokter, saya pernah mendengar kabarnya tumor otak ini sebenarnya belum diketahui secara pasti penyebab awalnya dok. Apakah benar dok? Betul. Oke. Ada beberapa faktor yang bisa juga menyebabkan terjadi tumor otak ganas. Misalnya, paparan daripada radioaktif misalnya. Oh, oke. Makanya itu perlu dihindari. Dok, ini tadi dokter menyampaikan tentang tumor ganas. Nah, bercerita mengenai tumor ganas. Apakah tumor otak itu selalu diidentifikasi menjadi tumor ganas, dok? Tidak selalu. Untuk itu kita membedakan antara tumor ganas dan tumor jinak. Tumor jinak itu, dia itu tumbuh perlahan, sifatnya tidak destruktif. Oke. Kalau misalnya tumor ganas itu, dia itu tumbuhnya cepat dan destruktif sekelilingnya ke jaringan otak. Oke. Dan tumor ganas itu, kita bagi lagi tumor ganas primer dan tumor ganas sekunder. Tumor ganas primer itu adalah tumor yang datang dari otak, sel otak sendiri. Sedangkan tumor ganas sekunder, tumor yang datang dari luar otak. Contohnya bisa cancer paru, kolon karcinom, dan sebagainya. Oke. Dan pada tumor ganas yang primer, yang tumbuh karena dari sel otak sendiri, dia tidak bermetastase. Dia hanya bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, tapi tetap di dalam lingkup central nervous system. Oke. Sedangkan pada tumor ganas yang sekunder, dia datang dari luar, dari luar otak masuk ke dalam otak. Oke. Dia bermetastase. Ini bercerita mengenai tumor rejinak dan juga tumor ganas ini memang sebenarnya tadi disampaikan ada banyak nih sebenarnya yang bisa menyebabkan itu semuanya. Nah, pertanyaannya sebagai seorang pasien awam untuk mengetahui bahwa, oh ini ternyata adalah gejala tumor otak. Itu bisa dilihat dari apa sih dok? Pertama, gejalanya itu adalah simptomnya. Jadi pada waktu tumor otak, pada tahap awal itu, dia memberikan gejala yang sifatnya general. Berarti dia mengeluh sakit kepala, Mual-mual, muntah-muntah, terutama pagi hari dengan tekanan yang tinggi, Nah, itu gejalanya. Tapi itu tidak spesifik. Dengan pertumbuhan waktu, dengan perjalanan waktu itu, tumor itu akan membesar. Tumbuh membesar, muntah membesar, Nah, di situ timbulah simptom yang spesifik. Misalnya, visusnya berkurang, Terus pasien sulit bicara, pasien sulit nelen, Kadang-kadang adanya epilepsi, kejang-kejang, Terus gangguan keseimbangan, Bahkan gangguan dari personalitet. Jadi memang sebenarnya dari kita beraktifitas pun juga terganggu pandangan kita, Keseimbangan, dan lain-lainnya. Dok, ini bercerita mengenai tumor, Itu kan pastinya akan selalu ditangani gitu ya, Bertemu dengan tenaga profesional yang akan ditangani dengan baik. Bahkan mungkin salah satu penanganannya adalah dengan operasi. Pertanyaannya nih, dokter Jimmy, Ketika pasien sudah ditangani dengan operasi di otaknya, Apakah tumor itu bisa kambuh kembali, dok? Bisa. Tumor itu bisa kambuh kembali, Bahkan itu kita tergantung daripada seberapa jauh tumor itu bisa diangkat. Berapa jenis tumor yang kita operasi. Kalau tumor ganas, misalnya, ya bisa timbul kembali. Walaupun dengan radioterapi dan sebagainya. Jadi, saya anjurkan, Bila tumor itu akan dioperasi, Kita harus sebanyak-banyaknya, Atau bila mungkin, Dilakukan total ekstipasi daripada tumor itu sendiri. Terutama pada tumor jinak. Misalnya, contohnya pada tumor yang namanya meningium, Itu lebih baik dilakukan tindakan total ekstipasi. Kalau tidak, dia akan tumbuh kembali. Kalau tumor ganas itu, Biasanya, Kita bantu dengan post-operatif, ya. Kita bantu dengan radioterapi, misalnya. Ya, gitu aja. Baiklah, kalau begitu. Dr. Jimmy, terima kasih banyak untuk waktunya berbincang bersama dengan kita di Bincang Sehat Mika. Itu dia tadi, sahabat Mika, perbincangan kita bersama dengan Dr. Dr. Sugiyarto Wirajaya, Spesialis Benda Syaraf, atau Dr. Jimmy. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di episode kali ini, Bermanfaat untuk kita semua. Kami pun juga ingin mengajak sahabat Mika, Yang ingin bertanya seputar kesehatan, Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaannya, Di kolom komentar. Saya dan Argo Bilan, Bersama dengan Dr. Jimmy, pamit undur diri. Sampai bertemu di Bincang Sehat Mika, Episode mendatang. Sampai jumpa! Mitra Keluarga Life, Love, Laughter Terima kasih telah menonton!